Allah hadirin hadirat, kita punya zaman ini kan pelik. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kamu ucapkan selamat tinggal pada dunia, ya ini dah tak ada makna lagi hidup di dunia, kalau kamu tak punya teman yang jujur, yang amanah, yang memenuhi hak persahabatan dan juga berteman. Yang hikmah terakhir, Perumpamaan ikatan persaudaraan ini, umpama pokok, yang akan subur bila disiram oleh air. Persaudaraan itu akan subur dengan saling ziarah-menziarahi. Pokok itu, pokok persaudaraan lah maksudnya, kalau disiram air, dia akan subur, akan melahirkan buah namanya albir, kebajikan dan ketakwaan. Jika tidak membuahkan apa-apa buah, bir dan juga ketakwaan, kebajikan dan ketakwaan, maka pokok itu tak berbuah, kalau pokok tak berbuah maka dia akan dipotong. Perumpamaan persaudaraan, umpama pokok. Kalau disiram, dia akan subur. Kalau subur, dia ada buah. Kalau ada buah, boleh dimanfaatkan. Tapi pokok itu, kalau tidak disiram, dia akan kering dan tak berbuah. Kalau kering tak berbuah, pokok itu akan dipotong. Persaudaraan sama orang Islam, mesti subur dengan ziarah-menziarahi. Ziarah-menziarahi ini akan membuahkan hasil, namanya kebajikan dan ketakwaan. Tidak ada makna pada persaudaraan, kalau tidak ada ziarah-menziarahi. Tidak ada makna pada ziarah-menziarahi, kalau tidak melahirkan kebajikan dan ketakwaan. Jangan menjadi dasar persahabatan, hanya masalah bisnis sahaja. Jangan menjadikan hubungan, ikatan hubungan sesama Muslim, hanya terkait dengan perniagaan, sahaja. Biarlah ia subur dengan saling bantu-membantu dalam kebaikan dan juga dengan ketakwaan. Ingat mengingatkan satu dengan yang lain, karena setiap orang bersahabat di dunia, bersaudara di dunia, dia akan membuahkan hasil buahnya di akhirat, seperti dalam hadith Nabi Muhammad SAW, seorang lelaki berziarah kepada saudaranya di satu karya. Allah hantarkan malaikat menyerupai seorang laki-laki. Malaikat tadi datang kepada laki yang keluar daripada rumahnya untuk menziarahi kawannya, kemana kamu akan pergi. Katanya, Aku nak ziarah saudaraku di karya ini. Kata malaikat, Adakah kamu pergi ziarah kepada kawanmu itu karena menginginkan nikmat yang kamu ingin deal dengan dia, yang ada urusan bisnis, ada urusan kerja, ada urusan apa-apa, kepentingan bersifat ke duniaan. Katanya, Aku tak ada kepentingan apa-apa. Keduniaan, Malainkan aku suka kepada dia kerana Allah SWT. Tengok malaikat tanya, kau ziarah kepada dia pasal apa? Projek. Selepas projek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam handphone pun, block saja. Khalas. Masalah hanya selesai. Zaman kita sekarang kan, orang lebih banyak untuk bergaul, bersahabat, bersaudara, hanya berdasarkan dengan kepentingan. Habis kepentingan, habis persahabatan. Bila ada kepentingan, datang. Bila jumpa, ahlan wasahlan, sambut dengan hangat. Selesai. Nampak? Oh, pura-pura tak tahu saja. Allah hadirin, hadirat. Kita punya zaman ini kan pelik. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dalam baik syiirnya, katanya, salamun ala dunya, idha lam yakun biha sadigun, sadugun, sadigun, wa'dimun sifah. Kamu ucapkan selamat tinggal pada dunia. Ya, ini dah tak ada makna lagi hidup di dunia. kalau kamu tak punya teman yang jujur, yang amanah, yang memenuhi hak persahabatan, dan juga berteman. Teman ini, manfaatnya besar bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Tapi bila temannya baik. Teman yang baik, adalah teman yang tidak menjadikan perhubungannya, hanya semata-mata untuk mendapatkan kepentingan. Teman yang baik, adalah yang gembira, bila kita gembira. Yang bersedih, bila kita bersedih. Teman yang baik, yang mencari tahu kita punya keadaan, dan bertanya selalu untuk mengambil berat. Ada teman yang baik. Ada pun teman yang hanya berdasarkan kepentingan, habis kepentingannya, halos. Dia buang namanya daripada handphone, kalau perlu dia block, name cardnya pun entah terbang bagi ke mana. Apa sebabnya? Persahabatan berdasarkan dengan masalah. Katanya, aku datang kepada dia bukan kerana nikmat, bukan kerana dunia, bukan kerana apa, melainkan aku suka pada dia, kerana Allah SWT. Qal fa'ini rasulullahi ilaih. Saya ini malaikat diutus oleh Allah kepada engkau. Perlu Allah SWT hantarkan malaikat menyerupai manusia, hanya untuk bertemu dengan orang yang berziarah kepada temannya, kerana Allah SWT. Persahabatan kerana Allah. Bi'annallaha kad ahabbaka, kama ahbab tahu fihi. Aku diperintahkan, datang kepada engkau, untuk memberitahukan kepada engkau, kalau Allah sayang engkau, macam mana engkau sayang saudaramu itu. Tengok bagaimana kita punya persahabatan, dengan kawan-kawan, kalau kerana Allah, Allah ini, bagi tahu kepada orang itu, sayang kepada dia, dengan dihantarkan malaikat. Dia bukan hanya dicatit saja di akhirat nanti, Allah sayang kepada dia. Tak dihantarkan untuk meyakinkan, dalam persahabatan dan persaudaraan, kerana Allah itu menunjukkan kasih sayangnya Allah SWT kepada orang tersebut. Belajar dalam kita bersahabat kerana Allah. Walaupun awalnya, kerana bisnis, atau kerana jiran, atau kerana teman, ubah, na'wah itu, supaya kita mendapatkan peluang, untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. dikatakan bahwasannya, perumpamaan persaudaraan sesama muslim, umpama, pokok yang subur, dengan apa nama, dengan saling bantu-membantu, dalam kata Quran, dan juga dalam kebajikan. Dalam hadith, Allah menjanjikan, katanya, wajib dapat cinta aku, orang yang saling kasih mengasihi karena aku, duduk bersama karena aku, saling membantu karena aku, ziarah-menziarahi juga karena aku. Moga-moga Allah SWT memberikan kepada kita, hidayah dan taufik, untuk saling duduk bersama, karena Allah SWT, dan juga saling bersahabat, karena Allah SWT, dan juga saling berkenalan, karena Allah SWT, untuk mendapatkan cinta dari Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam. Wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. And будущ Money Betul. Al-Fatiha Terima kasih. Terima kasih.